Sementara itu, pengurus besar Nadlatul Ulama bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum dalam sosialisasi pendidikan pemilih menuju pemilu 2024. Nah, kesepakatan kerjasama ditandatangani oleh Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Setakuf bersama Ketua KPU Hashim Asari. Nadlatul Ulama mengaku saat ini telah menyiapkan banyak program di akar rumput yang bisa dikolaborasikan dalam pendidikan politik pemilu. NU menganggap bahwa sebenarnya dalam dunia politik Indonesia, keselamatan bangsa dan negara harus menjadi kepentingan utama. Kesepakatan kerjasama ditandatangani oleh Ketua Umum PBNU bersama dengan Ketua KPU. Dimana kalau kita lihat memang NU mengaku saat ini telah menyiapkan banyak program di akar rumput yang bisa dikolaborasikan dalam pendidikan politik pemilu. Karena itulah KPU juga diminta untuk transparan dalam pemilu agar kepercayaan rakyat meningkat. Karena memang hingga saat ini nama NU sering disebut-sebut dan menjadi salah satu indikator dalam calfres di baik di Koalisi Indonesia Maju maupun di Kubu Ganjar Pradawo. Baik kita tinggalkan informasi ini pemirsa kami.